Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kukasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep pepes ati ampla yang enak banget Kita siapkan ati amplanya yang sudah tadi dibersihkan ya Kemudian ini mau kita rebus Flavis, kita siapkan air mendidih Terus biasanya kalau aku rebus ati ampla, suka tak tambahin asam jawa Flavis Biar nanti gak ada bau-bau amisnya lagi Kalau Flavis gak ada asam jawa, bisa juga pakai jeruk nipis Ataupun pakai cukak masak juga boleh Kita masak dulu ati amplanya, kalau misalnya sudah matang Ini mau kita angkat dulu Flavis Nah itu kan tadi airnya rodok keruh Nah itu kita buang aja nanti Ati amplanya kita bilas lagi pakai air yang bersih Kalau sudah dibilas Biar nanti kita potong-potong, potong-potongnya kecil-kecil aja Flavis Kayak gini, ini satu ati itu bisa jadi banyak Karena aku potong kecil-kecil, biar nanti bumbunya lebih ngeresep Kalau sudah dipotong-potong semuanya Ini mau kita sisihkan Terus kita mau bikin bumbunya Untuk bumbu pepas itu tuh mesti pepek banget Flavis Dari mulai bumbu alus sampai bumbu iris itu semuanya komplit Biar nanti rasanya itu gurih, buket, dan juga ada segernya Sekarang kita siapkan dulu Kita mau pakai lombok hijau Lombok hijau aku pakainya agak banyak Flavis Ini mau kita iris serong-serong Kalau sudah diiris-iris Ini mau kita sisihkan dulu Kemudian nanti juga kita akan tambahkan lagi lombok rawit Biar nanti lebih pedas Jadi bukan cuma warna yang cantik Tapi juga nanti rasanya itu pedas Lombok rawitnya kita iris-iris Terus disini kita juga mau tambahkan lagi tomat Aku pakai yang hijau Terus dan juga yang merah Ini tomatnya mau kita iris tipis-tipis aja kayak gini Kalau sudah diiris-iris Ini mau kita sisihkan dulu Terus kita mau siapkan untuk bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya disini kita mau pakai kemiri Terus juga tambahkan cabai merah keriting Terus tambahkan juga ada bawang merah Bawang putih Tambahkan sedikit air Supaya lebih gampang Atau menghaluskannya Kalau sudah halus Kita mau tumis bumbunya Flavis Kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Kita mau tumis bumbunya Sampai nanti wangi banget Kalau sudah wangi Dan juga sudah tanat Ini mau kita masukkan ati amplanya Ini mau kita aduk-aduk Biarkan ini ati amplanya Kemasak dulu sama bumbunya Kalau sudah Tambahkan juga garam Gula Dan juga penyedap rasa Aduk-aduk lagi Kalau sudah tercampur rata Dan aromanya juga sudah wangi Disini Apinya kita matikan Terus kita mau tambahkan Bahan-bahan irisan tadi ya Ada tomat Terus juga ada cabai Ini semua kita masukkan Kita aduk-aduk Kalau sudah diaduk-aduk Ini apinya sudah dalam keadaan mati Flavis Kalau apinya dalam keadaan hidup Nanti berair banget Kalau sudah tersampur rata Ini mau kita bungkus pakai daun pisang Tadi sudah aku siapkan terlebih dahulu Daun pisangnya Ini tadi sudah aku garang sebentar Karena cuaca di luar itu lagi mendung Jadi tidak bisa jemur Daun pisang itu tak garang di atas kompor sebentar Jangan lupa pada saat bungkus Tambahkan godong salam ya Biar nanti makin wangi lagi Ini sudah selesai kita bungkus Nanti kita akan bungkus semuanya sampai selesai Kalau sudah selesai Ini mau kita kukus Ini tadi 1 kg ati ampla Aku jadi 11 bungkus ya Flavis Kalau misalnya menjadi 12 bungkus boleh Menjadi 10 bungkus boleh Tergantung nanti besar kecil Sesuai dengan selera Flavis Sampai nanti mateng dan juga tanek Kalau sudah ini bisa langsung dimaam kayak gini Ataupun saya Flavis mau panggang dulu Pakai airfryer itu boleh banget Ataupun mau pakai wajan Teplon itu juga boleh banget Tapi aku lebih suka praktis pakai airfryer aja kayak gini Sudah praktis tinggal dimasukkan aja Kemudian kalau sudah selesai Ini mau kita angkat Terus kita mau sajikan di meja makan Ini rasanya udah enak banget Wangi banget Gurih dan juga buket Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita langsung siap sajikan di meja makan Ini udah cocok banget Flavis Untuk lauk sarapan Untuk lauk makan siang Ataupun untuk laukon malam Terima kasih banyak guys Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mempikir resep oseng-oseng kangkung Yang enak banget Tadi kangkungnya sudah aku potek-potek Terus juga sudah aku si bersih Flavis Sekarang kita mau siapkan bumbunya Kita mau pakai bumbunya simpel Sajarnya kangkung itu mau dihapain aja Enak Flavis Mau direbus aja Terus maaf pakai sambal ya Enak Mau dimasak Kayak aku tumisan simpel hari Enak Mau ditumis pakai Udang enak Pakai cumi enak Pakai tauco enak Pakai tempe Semangit juga enak banget Pokoknya kalau dong main kangkung Itu udah kesukaannya Flavikasi banget Sekarang kita siapkan bumbunya ya Kita mau pakai Lombok rawit Aku mau pedes Jadi aku tambahkan lombok rawit Tapi yang gak suka pedes Boleh pakai yang lombok gede Atau lombok keriting aja Gak apa-apa Tambahkan juga bawang merah Bawang putih Ini mau kita potong-potong semua ya Kalau sudah Ini mau kita tumis Siapkan wajah Tambahkan minyak Kalau sudah panas Kita mau Masukkan bawang berambangnya dulu Kalau sudah Disini kita akan masukkan Lomboknya Kita tumis-tumis lagi Kalau sudah benar-benar wangi Dan juga sudah agak kering Ini mau kita masukkan Kangkungnya Flavis Ini mau kita Aduk-aduk Biarkan tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Nanti kita akan tambahkan lagi Bumbu lainnya Aku mau pakai garam Dan juga Sikit Tidak perasa ya Untuk yang kali ini Kangkungnya gak Tepak pakai gula Flavis Cuma garam Sampai tidak perasa Tokwis ini aja Ini mau kita aduk-aduk Masaknya usah lama-lama Flavis Kangkung sebentar banget Atau mateng Cuma disereng-sereng-sereng aja Udah mateng Kalau Flavis kasih Itu senengnya Masih yang warnanya hijau Terus Rasanya itu masih krius-krius Itu nanti enak banget Bagi-bagi Flavis yang sukanya Lebih empu Masaknya Ya boleh Saksanya Flavis di rumah aja Dah ini udah mateng Rasanya enak banget Warna juga cantik banget Ini sudah siap kita sajikan Di meja makan Ini udah Enak banget pagi-pagi Sarapan pakai Tumisan kangkung Terus sampai goreng Endok dadar Terima kasih-banyak Sudah menyaksikan video Flavis hari ini Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Mau bikin Soto daging Yang enak banget Soto kita kali ini Versi yang Sat-sat Yang simple Yang Cemplang-cemplung Semua jadi satu Flavis Nah sekarang kita siapkan dulu Daging sapinya Aku pakai daging yang khas dalam Ini kita potong-potong Kalau sudah dipotong-potong Ini mau kita rebus Tadi sudah aku siapkan air yang mendidih Terus kita masukkan dagingnya Kita tutup Sambil menunggu empu Disini kita siapkan bahan lainnya ya Disini kita mau pakai Kubis Kubisnya kita potong Rawis-rawis Flavis Kalau sudah dipotong-potong Ini mau kita sisihkan Terus disini kita mau siapkan Ada Soun ya Ini kalau Soun Di tempat-tempat Ada yang model gini Gak tau kalau di tempat-tempat Di sana Sounnya model kayak gimana Ya terserah Gak apa-apa Kita siapkan bumbu halusnya Disini kita mau pakai Merica Bawang merah Bawang putih Sunir Dan juga ada Penuri Atau sedikit air Sambil lebih sampai Untuk menghaluskannya Kalau sudah halus Siapkan wajan Tambahkan minyak Kita akan tumis Bumbunya Sampai nanti wangi banget Papinya kecil aja Flavis Berarti bumbunya Bener-bener tanak Dan gak gosong Disini kita tambahkan Lagi aromatik lainnya Ada godong salam Terus godong jeruknya juga Dan serai Tambahkan juga laus Kita aduk-aduk lagi Kita masak Sampai bener-bener Bumbunya tanak Kalau sudah wangi Sudah tanak Ini mau kita Cemplungin Kedalam Rebusan daging tadi Kebetulan tadi Dagingnya Aku tengok Sudah mulai empuk Flavis Ini kita masukkan Kita aduk-aduk Biar nanti tercampur rata Ini nanti kita masak lagi Pakainya api kecil aja Biar nanti bumbunya Bener-bener ngeresep banget Kedalam dagingnya Tambahkan juga Garam Dan juga Beda perasa Untuk soto Kalau bisa Jangan dikasih gula Biar nanti Rasanya itu lebih enak Ini sudah Meresep bumbunya Dan juga dagingnya sudah empuk Tapi kan tadi kuahnya Sudah Rodok susut Flavis Karena kita Nggak bisa agak lama Jadi kuahnya Kita tambahkan lagi Biarkan mendidih Kalau sudah Kita masukkan Kubis Dan juga Sokunnya Nah kalau Sokun dan ku bisa Sudah masuk Masaknya sudah Nggak usah lama-lama Flavis Sebentar aja Ini tadi aku Abis Ngoreng berambang Tak tambahin Berambang goreng Biar nanti tambah wangi Flavis juga bisa Tambahin Godong bawang Ataupun Godong seledri Juga bisa Flavis Tambahkan tomat Ya boleh banget Biar nanti makin seger Nah udah Begini aja Flavis Ini warnanya Cantik banget Aromanya wangi Gurih Ini siap kita sajikan Di meja makan Ma'amnya pakai nasi Enak Kalau misalnya Flavis Mau pakai lontong Ya enak Pakai kupat Ya enak Terus nanti Kalau misalnya Flavis Mau tambahkan Jeruk nipis Kecap panis Terus sambal rebus Itu boleh banget Terima kasih banyak Sudah menonton video Flavikasi hari ini Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Oseng-Oseng Kenci Yang enak banget Di tempat Flavikasi Ada juga yang ngomong Selada air Ada juga yang ngomongnya Kenci Nggak tau kalau di daerahnya Flavis disana Ngomongnya apa ya Mungkin di daerah lain Itu namanya berbeda Nah ini mau kita potek-potek Flavis Ambil yang bagian Bagusnya aja Terus bagian yang Sudah agak keras Itu biasanya Aku buang Nggak aku ikut masak Flavis Kalau sudah dipotek-potek Semuanya Ini nanti mau kita cuci Sampai benar-benar bersih Kalau sudah benar-benar bersih Nanti kita siapkan Untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbunya disini Kita mau pakai Bawang putih Bawang putihnya Mau kita potong Kasar aja Hari ini Untuk oseng-osengnya Pakainya Bawang putih aja Flavis Bagi Flavis Yang mau lebih pedis Ya boleh Tambahkan lombok rawit Nggak apa-apa Kalau sudah dipotong-potong Ini sekarang Kita siapkan Wajan Kita tambahkan Minyak Kalau sudah panas Kita masukkan Terlebih dahulu Bawang putihnya Biarkan nanti Sampai wangi Kalau sudah wangi Disini kita akan masukkan Sayur selada airnya Nah masa sayur ini Flavis Ini nggak perlu lama-lama lagi Sebentar aja Udah mateng Tinggal di gong-gong-gong-gong-gong-gong-gong-gong-gong aja Mateng Flavis Bahkan ada di daerah lain Itu yang makan ini Untuk lalapan Untuk mentah-mentah Itu juga enak banget Katanya Nah disini kita tambahkan juga Bumbu-bumbu Ada garam Dan juga menyedap rasa Untuk kali ini Nggak tetamin gula ya Cukup garam Dan juga menyedap rasa Tapi bisa juga pakai Kaldu Ayam Ataupun kaldu sapi bubuk Ataupun kaldu jamur Juga boleh banget Kita aduk-aduk lagi Kalau misalnya sudah tercampur rata Nah ini masaknya Nggak usah lama-lama Flavis Di ongseng-onseng-onseng Sebentar aja Nah ini sudah siap Kita sajikan di meja makan Marnanya cantik banget Aku suka banget Kalau masak ini tuh Untuk sarapan Ataupun Untuk makan malam Terus Tambahannya biasanya Tempe goreng Ataupun tahu goreng Ataupun kalau nggak ada Endok ceploh Ataupun Endok dadar Wah enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Kita masaknya pakai tempe Kita masaknya pakai tempe Aku bikin resep ini Gara-gara terinspirasi Kemarin waktu aku jalan pagi-pagi Terus Di pinggir jalan Ada warung makan Lauknya ada yang model kayak gini Flavis Terus aku cobain Rasanya kok enak Terus bikinnya Keto-nya juga gampang Banyak aku bikin resepnya Untuk Flavis di rumah Sekalian untuk Lauk makan siang hari ini Untuk sayurannya Disini aku tambahkan Selada Flavis bisa juga ganti Pakai kubis Kalau misalnya Flavis mau ya Sekarang kita siapkan Untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbu-bumbunya Kita pakai yang simple-simple aja Kita cuma pakai Bawang merah Bawang putih Cabai Dan juga nanti kita pakai Sedikit tomat Biar nanti lebih seger Untuk cabainya Aku mau tambahkan Lombok rawit Cabai rawit ya Biar nanti lebih pedas Karena nanti rasanya itu Pedas Gurih Sedikit manis Dan juga buket Itu enak banget Dimaam pakai nasi Flavis Walaupun nanti Mesti ada yang komen Kayak gini Mbak Flavis Itu kan soun Kenapa dimakam yang pakai nasi Kan sama-sama karpo Jarennya ngonok gue kan Tapi ya Disini memang kayak gini Flavis Lauk kayak gini Itu pakai nasi Terus kadang-kadang Kalau di warung-warung Pinggir jalan itu Nanti makamnya pakai Endok dadar Ataupun endok ceplok Ataupun endok Yang bulet Di cabai ini Itu loh Itu enak banget Ini sounnya Tadi sudah ditaran Ini sudah Empuk Ini kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Kita temui Jumih-jumihnya ya Kita masukkan bawang Berambangnya Aduk-aduk Biarkan nanti sampai wangi Masukkan cabainya Aduk-aduk lagi Bagi Flavis yang Tidak suka pedas banget Cabainya pakai yang merah Keriting aja ya Cabain rawitnya Tidak usah Sekarang kita akan Masukkan tempenya Kita aduk-aduk Biarkan nanti Tempenya matang dulu Nanti kan warnanya Sampai kayak Agak kecoklatan Gitu Flavis Kalau udah kayak gini Tampaknya sudah mateng Lalu disini kita akan Tambahkan air Tapi sedikit aja Tidak usah banyak-banyak Lalu masukkan Tomatnya Kalau sudah Tambahkan garam Terus kalau misalnya Flavis mau tambahkan Penyedap rasa ya Boleh Tambahkan kecap manis Aduk-aduk Kecap manisnya Tidak usah banyak-banyak Flavis Sedikit aja Karena nanti kita Tidak mau sampai Yang terlalu manis banget Kita masukkan Sounnya Kita aduk-aduk Biarkan nanti Tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Nah untuk terakhir kalinya Kita akan masukkan Seladanya Untuk sayurannya Hari ini aku pakai selada Flavis Bagi Flavis Yang gak ada selada Bisa juga diganti Pakai kubis Itu juga enak banget Flavis Kita aduk-aduk Nah ini masakan Udah gak usah lama-lama lagi Tinggal disereng Sering Sebentar Udah Ini udah sejak kita sajikan Di meja makan Warnanya cantik Rasanya gurih Dan juga bukut Emang jawa ngomongnya Ngelabui Ngemaam nasi Terima sebanyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Membuat resep sayur asam Yang enak Dan juga seger banget Berbulan ini Cuaca lagi panas banget Dari kemarin Flavis Kita bikin lah Yang seger-seger Ini tuh enaknya nanti Pakai sambal terasi Terus ikan asin Ataupun mau ayam goreng Atau ikan bakar Itu juga enak banget Sekarang kita siapkan Bahan-bahannya dulu Kita mau pakai jagung Pakainya jagung manis ya Ini mau kita potong-potong Potong-potongnya nanti Boleh gede-gede Ataupun mau kecil-kecil Kayak gini ya Boleh Nanti sasaif lapis Di rumah aja Lalu sudah dipotong-potong Ini mau kita sisihkan Terus kita siapkan Untuk bahan lainnya Kita mau pakai Kacang panjang Nanti juga kita mau pakai Kacang panah juga Flavis Ini kacang panjangnya Kita potek-potek Atau misalnya Flavis Mau potong-potong Ya enggak apa-apa Kalau sudah dipotong-potong Nanti kita sisihkan Terus nanti kita cuci Sampai bersih Untuk bahan tambahannya Di sini aku mau pakai Godong melinjo Flavis Kacangnya Kalau ada melinjo Sekalian itu lebih enak Cuman lagi enggak ada Ya usah pakai Godong melinjo Sekarang kita siapkan Untuk bumbu halusnya ya Kita mau pakai Cabai Cabai-cabai Keriting aja Terus habis itu Kita tambahkan kemiri Tambahkan bawang putih Bawang putih sedikit aja Kita lebih baik Pakai yang Merahnya yang agak banyak Kemudian ini mau Kita haluskan Kalau sudah halus Ini kita sisihkan dulu Terus kita siapkan air Kita rebus dulu Sampai mendidih Kalau sudah mendidih Kita akan masukkan Terlebih dahulu Jagungnya Terus masukkan Bumbunya Disini kita akan Tambahkan juga Ada godong salam Dan juga Lengkuas ya Biar makin wangi lagi Tambahkan lagi Garam Gula Dan juga Menyedap rasa Dan juga asam jawa Disini Kita akan Aduk-aduk Terus kita tambahkan juga Kacang tanahnya Tadi kok yuk lali Kacang tanahnya Kita akan masukkan Ini nanti Kita biarkan Sampai mateng dulu Kacang tanah Dan juga Jagungnya Nanti kita rebus dulu Biarkan sampai Nanti benar-benar mateng Kalau sudah Mateng Rasanya udah enak Udah gurih Udah pas Udah seger banget Terus ini kita akan Masukkan Kacang panjangnya Terus kita juga Masukkan Godong linjoknya Kita masak lagi Nah ini kalau udah Masuk Masaknya Nggak usah lama-lama Fluffy Sebentar aja Kita tunggu lagi Sampai mendidih Terus tunggu sebentar Kalau sudah Ini siap kita sajikan Di meja makan Ini rasanya Enak Gurih Dan juga Seger Dan juga Buket Karena tadi Kita pakai kemirnya Agak banyak Jadi nanti Rasanya itu Lebih buket Ini enak banget Kita mau Pakai nasi Terus masih Anget-anget Begini Fluffy Ada sambel Terasi Mau pakai ikan asin Enak banget Ataupun pakai Ikan goreng Ikan bakar Atau ayam goreng Tapi tahu goreng Wah enak banget Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Fluffy Kasian ini Semoga kalian suka Mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah Hai Fluffy Ketemu lagi Dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih Mau bikin Resep tahu kecap Yang enak banget Kita siapkan tahunya Aku pakai Tahu putih Kalau misalnya Fluffy Pakai tahu coklat Itu juga boleh Pakai tahu kuning Juga boleh banget Fluffy Tahunya ini Karena gede-gede banget Jadi aku potong Di dua bagian Misalnya Fluffy pakai tahu Yang gede-kecil Itu gak usah Dipotong Juga gak apa-apa Nah sekarang Kita mau Goreng dulu Goreng Selama-lama Sampai dia nanti Berkulit aja Fluffy Jangan lupa Diboleh balik Dan nanti Matangnya merata Tapi Fluffy Yang udah pakai Tahu yang coklat Yang goreng itu Itu nanti Gak perlu digoreng lagi Lepas sekarang Sudah berkulit ya Jadi gak perlu digoreng lagi Ini mau kita Balik Kalau misalnya Nanti semuanya Sudah Sudah digoreng Ini mau kita Angkat Terus kita sisihkan Setelah ini Kita mau siapkan Untuk bumbu-bumbunya ya Untuk bumbunya Disini kita mau pakai Lombok Lomboknya aku pakai Lombok merah keriting Terus ada juga Yang rapit Biar nanti Makin pedes Jadi lapis Yang sukanya Ketelur pedes Pakainya yang keriting aja ya Kalau sudah halus Sekarang kita tunggu Sini 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 Kita akan Bahkan juga Jumlah rematuk lain Aku mau pakai Salam Laos Dan juga Sereh Terus kita aduk-aduk Lagi Kalau sudah Ini mau kita Masukkan terlebih dahulu Tahiknya Masihkan Sebelum masukkan Tahiknya Bumbunya Tidak harus Benar-benar Wangi Dan juga Sudah tamat ya Kita diaduk Dan nanti Bumbunya tercampur rata Terus kita juga Akan tambahkan lagi Kecap manis Gula Garam Dan juga Penyedap rasa Tapi boleh pakai Penyedap rasa Sesuai dengan Selam Lagi Semua kemijin Boleh Mau tambahkan Kaldu ayam Kaldu sapi Ataupun misalnya Pelafis Mau pakai Kaldu jamur Itu juga Boleh banget Terus saya Pelafis Di rumah Sukanya Yang kayak Gimana Terus Untuk gulanya Di sini Aku pakai Gula aren Bagi Pelafis Yang tidak Punya gula aren Bisa juga Pakai gula jawa Makan lagi Air Sudah Ini mau kita Masak Biarkan nanti Bumbunya Ngeresep Dan kuahnya Nanti Rodok susut Apinya Kecil aja Pelafis Biar nanti Bumbunya Benar-benar Ngeresep Dan juga Gak gampang Asat Kelapnya Kegedean Nanti Kuahnya Sudah asat Terus Bumbunya Ngeresep Ini warnanya Sudah cantik Bumbunya Sudah Ngeresep Sekarang Siap Kita Sajikan Di meja Makan Wah Ini Sudah Enak Banget Untuk Laut Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Plavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan mencobanya Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dadah Hai Plavis Ketemu lagi Dengan aku Kasih Hari ini Plavikasi Mau bikin Resep Oseng Buncis Yang Enak Banget Pertama Disini Kita Siapkan Buncis Kemudian Tadi Buncis Sudah Aku Putusin Bagian Ujungnya Terus Kita Potong Potong Untuk Potong Potong Nanti Sasa Flavis Aja Mau Serong Serong Tipis Kayak Gini Boleh Ataupun Flavis Bunter Bunter Juga Boleh Atau Flavis Mau Panjang Panjang Juga Boleh Kalau Sudah Dipotong Potong Kita Sisihkan Dulu Kita Siapkan Untuk Bahan Tambahannya Untuk Bahan Tambahannya Disini Aku Mau Pakai Tahu Kopong Flavis Wah Ini Sudah Sedep Banget Potong Semuanya Ini Mau Kita Sisihkan Terus Habis Itu Kita Mau Siapkan Untuk Bumbu Bumbunya Kita Pakai Simple Simple Aja Flavis Yang Seadanya Di Rumah Aja Pertama Disini Kita Siapkan Ada Lombok Harinya Aku Pakainya Lombok Yang Merah Keriting Ya Kalau Flavis Mau Lebih Pedas Lagi Boleh Tambahkan Lombok Rawi Sesuai Dengan Seleranya Flavis Di Rumah Kemudian Tambahkan Juga Bawang Putih Ini Bawang Putih Kita Iris Tipis Tipis Tambahkan Lagi Bawang Merah Udah Bumbunya Cuman Lombok Bawang Berambang Aja Flavis Kalau Semua Sudah Dipotong Potong Mie Kita Sisikan Terus Kita Akan Siapkan Wajan Kita Akan Tambahkan Minyak Kalau Sudah Panas Kita Akan Masukkan Bumbunya Kita Tumis Bumbunya Aduk Aduk Kalau Sudah Layu Dan Sudah Naik Bau Sekarang Kita Akan Masukkan Lombok Aduk Aduk Lagi Sekarang Kita Masukkan Buncis Kita Masukkan Tahu Kopong Aduk Biar Ketel Campur Rata Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Ada Gula Ada Garam Ada Nydap Rasa Gula Aku Pakain Gula Jawa Bisa Tambahkan Gula Pasir Boleh Saya Flavis Nah Misalnya Kalau Tahu Kopong Itu Rasanya Sudah Agak Asing Jadi Garam Nggak Usah Banyak Banyak Flavis Aduk Aduk Masukkan Sampai Nanti Mateng Masukkan Sudah Mateng Siap Kita Sajikan Di Meja Makan Kalau Aku Sukanya Masukkan Sayuran Kayak Gini Warnanya Masih Cantik Terus Masih Rodok Glius Glius Gitu Flavis Nah Kurang Lebih Kayak Gini Sekarang Siap Kita Sajikan Di Meja Makan Ini Udah Cocok Banget Kita Ma'am Untuk Lauk Sarapan Untuk Lauk Makan Malam Ataupun Makan Siang Juga Enak Banget Terima Semoga Sudah Menyelaskan Video Flavis Hari Ini Semoga Kalian Suka Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Dadah Dadah